Halo bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel cemesawah Oke teman-teman di video kali ini saya akan mengikuti atau berikan tutorial untuk kalian yang kemarin meminta tutorial untuk bikin sendaren tutorial sendaren yang kayak layangan pecon yang seperti ini suaranya guys cowok kondur seperti suaranya itu agak ngerik untuk bahannya kalian pakai pita kado nah saya pakai pita kado nih seharga segini 4500 kalau di tempat saya dan nanti disambung dengan tali peti atau gebang atau oleh ngarani mineral nah ini tali peti atau plat Oke dan lanjut kalian juga pakai ini lem raja wali atau lem fog atau lem kuning untuk mengelimnya dan nanti kita solasi tahap terakhir kita beri lapisan solasi Oke enggak usah lama-lama ini saya pakai pentangan tiga meter lebih 10 cm bosku untuk yang layangan dengan gapangan pegon semak kemarin saya pakai ini pentangan tiga meter lebih 10 cm untuk caranya pertama-tama ini kalian harus ambil bagian tengah-tengahnya dulu ini nah nah oke bosku kalian harus ambil bagian tengah-tengahnya kalian cari dulu begini nah ini kalian sisakan sekitar ini ini berapa ya segini nah ini sekitar segini biasanya saya itu kita awang-awang diarah-arah tok nah ini sekitar 60 atau 75-70 cm untuk sisanya ini tergantung dengan pentangan ya bosku sesuaikan dengan pentangan dan ini kita lempet bosku nah kita lempet begini nah ini sudah jadi dua sudah sudah jadi dua bagian nah gunting kayak ripos bos nah ini ini saya bikinnya biasanya itu diarah-arah aja bosku intinya ya begini kalian ambil tengah-tengahnya dari tengah-tengah sini kalian bekuk nah kalian sisakan sekitar 1 2 3 kilan untuk panjangan 3 meter maaf ini buat tutorialnya di atas rumah ini bosku bosku nah terus untuk plat petinya kalian carinya begini caranya bosku ini kan sudah disini kan nah ini kan sudah dibekuk begini nah bekuk dipaskan disininya ini nah kalian ambil sekitar dari tali petinya ya nah bosku tidak segininya tidak dari sininya tapi diambil dari plat petinya segini ini segini sekitar 5 cm kalau nggak salah eh 10 cm nah 10 cm 10 cm terus minggir jangan sampai ngepol sampai segini aja nah segini kalian lipat juga nah kalian bikin dua bagian nah ini untuk sambungan kanan dan kiri nah kalau sudah seperti ini lanjut dengan kita buat penutup nah ini sekitar 10 cm kalau nggak salah ya coba saya ukur ya ya 10 cm bosku nah kalian buat tutup biar rapat ditutup bosku ini dua ya bosku nah kita buat tutupnya dua bagian oke sudah jadi tahap selanjutnya kita kasih lem bosku nah untuk ngasih lemnya kalian buat kasih di tekel yang halus atau bisa juga triplek atau papan yang penting halus bosku biar sampai sambungannya itu enggak perunyel merunyel nah oke pertama-tama kita kasih lem dulu silim nah gini aja bosku ini kita arah-arah bosku nah lanjut bagian yang kedua sama juga dikasih lem sambungannya sekitar 5-10 cm-an sama kayak yang ini bosku bagian yang tadi yang kecil ini 10 cm aduh angin dibanterlik nendur soalnya umay regat ngisor masih dibenarkan ini rumahnya bosku nah nih kalau sudah semuanya 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 ini sekitar 10 cm bosku sambungannya ini sendaren ngerik kayak ngara nih sebenarnya untuk sendaren itu tahap di pengguntiannya bosku yang paling penting kalau besar runga suaranya agak besar kalau kecil runganya suaranya itu kecil oke bosku ini sudah saya lem semuanya ini tadi saya jeda bedanya dan ini saya tinggar lemnya agak mengkering bosku kalau langsung ditaruh atau dikletkan itu merusut lemnya belum garing nah kalau sudah langsung saja kita sambung begini bosku ya tak sambung dan kita gosok bosku bagian sambungannya ini 10 cm kalian arah-arah aja bosku nah ini fungsinya yang pendek buat nutupin yang sini bosku nah udah lah nah jangan lupa tadi mau lupa bosku solasinya ini nah solasi yang besar yang agak kecil dibawahnya ini juga bisa lama saja asalkan telaten nah kita lem semuanya sambungannya intinya ini 10 cm kalian arah-arah aja bosku untuk mineralnya jangan terlalu panjang intinya kalau pentangan 3 meter itu 3 kilan 3 kilan ya yang bagian tali petinya itu 3 kilan nah oke kalau sudah dibalik juga sambungannya biar rapi gak gosok pakai ini guntingnya ini guntingnya guntingnya adalah nih gunting lejen jadi sendarnya nage dan bosku nah begini hasil akhirnya dan kita solasi aja bosku benda usah lama-lama yuk pertama-tama kalian buat begini nah ini disini solasi ya bosku ini solasi pentang begini buat masang solasi ini oke ini saya perlihatkan untuk masang solasinya kita solasi pakai solasi yang agak besar ya bosku yang dibawahnya ini juga bisa solasi yang ukuran dibawah ini udah selesai udah jajan segitu udah jajan segitu gak keselan lain dulu lalu kita solasi nah ini caranya bisa solasi baru oke bedanya dulu 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 jangan lupa kusuk-kusuk pakai gobal biar gerak nah ini bosku caranya ini digunikan dulu nah ini untuk lapisan yang pertama kalau sudah udah tarik ini dulu krekkkk nah ya bosku ini tadi sudah untuk lapisan yang pertama pertama nah ini yang sini terus kita balik nah ini belum disolasi jadinya cuma 2 lapisan aja bosku solasinya atas sama bawah cuma solasinya atas sama bawah nah ini harganya segini Rp 11.000 ini ini wateng nih waktu itu lampanya curup nih ini jadinya 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 ini hasilnya begini selesinya cuma dua lapis bawah sama atas selanjutnya ini tahap penghuntian ini tahap penentu tahap penentu pinduh tahap penentu ini ini kalian hilangkan dulu dari pinggir gunting terus kita lanjut gunting untuk guntingnya ini nanti ini lurus semuanya ini gak dikecilin ini besar ini kecil gak ini lurus semuanya untuk suara ngeri atau nguklik klik klik nah ini kita gunting ini tahap penentunya santai pelan-pelan sabar ini bagian ini nah ini kudu suantai pel kudu teliti agak melencong-melencong paling sabar ini oke bosku ini sudah hampir selesai soalnya tadi saya jeda ini tapi untuk yang gunting pertama yang sebelahnya belum nah oke kalau sudah sampai di tali petinya tanpa mineral gubang kita black crack langsung begini oke selanjutnya ganti sampingnya biar imbang gak masih setok sampingnya kudu kita kecilin nah kita black crack dan kita lanjut gunting lagi bosku ini jadinya nanti seukurannya semasa begini bosku kecil lurus semuanya lurus ya bosku nah ini lurus gak sini gak besar terus kecil gak ini lurus kalau yang sini besar ini kecil itu suaranya besarnya ngukuk bosku saya belum pernah coba kalau ngukuk soalnya belum tahu caranya yang benar gampang putus kalau ngukuk gitu nah ini kudu harus pelan-pelan harus daerah pelan-pelan yuk oke bosku ini pemutingannya sudah selesai nah ini tampakannya begini nah ini misalkan kalau menguntik serapi mungkin bosku soalnya saya ini ya susu iman ingin hundang mulai sekalian nah sorry iman ini kesusu ya biasa susu ini saya pengancinnya cuma pakai tali belum pakai bambu belum buat dari sumpirnya belum buat seadanya pakai tali aja nanti dibuatkan pakai bambu nanti akan saya berikan tutorial juga kalian kalau juga kalian pengen tutorial yang buat sumpir dari bambu ini akan saya berikan ini baru digunting belum saya setel langsung ini soalnya ya sabar ukurannya misalnya ini salah pintu nah guys mari saatnya kita atas suaranya sungguh ini buku yang kita ini kemarin sudah melindung buku 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 sudah bagus tapi yang ini biasanya kurang kecil sedikit yang bagian sini ini kurang kecil kurang lurus biasanya nanti kita kecilkan lagi coba kita tes di atas sana buku aku atas oke kalau sudah kita berisolasi bosku agar gak ngelitung atau pecah isolasi yang kecil aja ini isolasi kecil ini nah kemudian ini pertama pinggir dua kali hubungan aja kalau pinggir kalau pinggir itu kalau pinggir itu terlalu berapa bosku dan gak pecah gak pecah ya emang emang nah ini kayaknya kayaknya seorang klik seorang klik nah ini dipas disininya juga ini nah ini dikasih isolasi serengket mungkin gak apa-apa ini dipas sambungannya sambungan antara tali peti pas tingkat tengahnya sama sininya dua kali hubungan terus ini kita kasih jarak agak jauh lebih tengah ini agak jauh dan sampai seterusnya sampai sini nah gitu terus buat lu kita isolasi di jarak segini segini lebih tengah itu lebih agak arang oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih